Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Paus Franciscus meninggalkan Roma pada hari Senin menuju Jakarta, di mana pemimpin gereja katolik sedunia yang berusia 87 tahun itu akan memulai tur selama 12 hari keempat negara di Asia Tenggara. Sementara itu ratusan petugas gabungan disiapkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penerbangan yang membawa Paus Franciscus dan rombongan meninggalkan Bandara Viumicino-Roma untuk penerbangan selama lebih dari 13 jam menuju Jakarta. Paus akan berada di Indonesia hingga Jumat 6 September 2024. Ia kemudian dijadwalkan mengunjungi Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura sebelum kembali ke Roma pada 13 September mendatang. Paus akan menempuh perjalanan sejauh hampir 33.000 km selama kunjungan tersebut dan akan menjadi pembicara utama dalam lebih dari 40 acara. Ini adalah perjalanan terpanjang yang pernah dilakukan Paus yang sekarang secara teratur menggunakan kursi roda karena nyari dutut dan punggung serta telah mengalami beberapa kali sakit. Sementara itu, jelang kedatangan Paus Franciscus, pengamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diperketat. Guna memastikan keamanan dan pelancaran Paus Franciscus saat timba di tanah air, petugas menyiapkan ratusan petugas gabungan. Ada tiga pengamanan berlapis yang dirancang untuk mencegah potensi ancaman, di mana pada ring satu pengamanan terdiri dari unsur Pas Pampres, ring dua unsur TNI Polri, dan ring tiga Polri bersama Aviation Security. Usai apel gelar pasukan, Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan taktikal floor game. Guna memastikan kesiapan para personil gabungan di titik pengamanan yang sudah direncanakan. Sementara guna memastikan jalur lintasan yang dilalui steril, Satuan lalu lintas melakukan sterilisasi jalan dengan menggunakan mobil pembersih ranjau paku. Untuk di Polresta Bandara Soekarno-Hatta, kami menyiagakan 150 anggota tetap, dan ada BKO dari Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, dari BRIMOB, baik dari Pasukan Pelopor maupun Pasukan Gugana, serta Samapta Polda Metro Jaya, sejumlah 140. Jadi total ini mencapai 270. Dan kemudian dalam acara ini sebenarnya ada dua rangkaian kegiatan yang bersamaan dan bersifat internasional. Yang pertama, kita pengamanan kedatangan Paus Franciscus di dalam ujungan ke negara dan misa ibadah. Dan satu lagi, adanya International Sustainability Forum, ya ini forum tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Menko Marves. Dan hal ini juga kami berperan di dalam upaya untuk pengamanan ketibaan di barang Soekarno-Hatta, tetapi polisi mengambil di dalam ring tiga. Sementara itu, kurang lebih total ada 700 personil yang terlibat dalam pengamanan berlapis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tim jurnalis NTV melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait jelang kedatangan Paus Franciscus ke Jakarta, kita berkabung dengan jurnalis NTV Francisca Ratik dengan jurukamera Tri Hartanto dari Gereja Katedral Jakarta. Ya, Ratik, bagaimana dengan kondisi terkini dari kawasan Gereja Katedral saat ini? Ya, Helmut dan juga Cakri, memang saat ini Gereja Katedral sudah sangat siap untuk menyambut kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia yang sekaligus merupakan Kepala Negara Fatikan, Paus Franciscus. Di mana? Ini adalah perjalanan apostolik Paus Franciscus ke Asia Pasifik dan Indonesia dipilih menjadi negara pertama yang akan dikunjungi oleh Paus Franciscus. Di mana kunjungan ini akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 6 September mendatang. Dan diperkirakan Paus Franciscus akan tiba di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat itu akan langsung menuju ke Kedutaan Besar Fatikan di mana nantinya jalur lintasan dari Soekarno-Hatta hingga ke Kedutaan Besar Fatikan akan disterilkan dan tentunya untuk memperlancar dan keamanan dari perjalanan Paus Franciscus sendiri. Di mana sejauh pemantauan kami di sekitar gereja katedral saat ini situasi lalu lintas pun masih cenderung ramai lancar dan belum ada pengamanan yang cukup ketat namun memang aparat juga sudah berjaga-jaga di sekitar area lokasi katedral ini. Bahkan pada saat sekitar pukul 5 tadi pagi sudah banyak umat berdatangan yang sengaja khusus untuk hadir berdoa bersama demi kelancaran dan sekaligus mendoakan keselamatan Paus Franciscus agar tiba di Indonesia dengan lancar, sehat, dan selamat. Memang ini merupakan himbauan dari KWI yaitu Konferensi Wali Gereja Indonesia agar gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk bisa bersama-sama mendoakan kedatangan Paus Franciscus di Indonesia agar segalanya berjalan dengan lancar dan selamat dan memang semenjak pemantauan kami memang sudah ada kelompok-kelompok doa yang sudah berdatangan dari pagi tadi hingga saat ini pun mereka masih melakukan doa bersama di sekitar area gereja agar mendoakan selama kunjungan perjalanan apostolik yang dilakukan oleh Paus Franciscus ini berjalan dengan lancar dan selamat tentunya aman juga mengingat kondisi kesehatan beliau dan juga usia yang sudah menginjak 87 tahun tentunya ini merupakan perjalanan terpanjang bagi Paus Franciscus hingga bisa hadir untuk melakukan kunjungan apostolik dan kunjungan kenegaraannya di Indonesia ini tentunya merupakan ungkapan kebahagiaan bagi gereja katedral sendiri bahkan gereja katedral sendiri sudah melakukan sterilisasi sejak tanggal 1 sampai 6 September dimana tidak ada lagi wisatawan yang bisa memasuki area gereja katedral sehingga gereja katedral ini benar-benar steril begitu yang biasanya bisa dikunjungi oleh wisatawan saat ini dari tanggal 1 kemarin sudah mulai tertutup oleh wisatawan bahkan tidak sebarang orang bisa masuk termasuk media juga Rati, untuk agenda di gereja katedral sendiri yang akan menjadi tujuan pertama Paus Franciscus apa yang akan digelar di gereja katedral selama hari ini hari pertama kunjungan? Untuk jawab jadwal kunjungan Paus Franciscus sendiri memang tidak sejauh ini tidak ada perubahan begitu bahwa dimana hari ini adalah hari kedatangan Paus Franciscus tiba di bandara Sukarno-Hatta yang nantinya akan langsung dikawal menuju kedutaan besar Fatikan dan tentunya ini hari ini tidak ada kegiatan sama sekali di gereja katedral hanya doa bersama dan juga latihan atau persiapan-persiapan pengamanan tentunya khususnya yang dilakukan oleh gereja katedral sendiri untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Paus Franciscus dimana keesokan harinya ini merupakan jadwal yang cukup padat yang akan dilakukan oleh Paus Franciscus sendiri dimana Paus Franciscus akan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara dengan upacara selamat datang dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan kalangan pemerintahan, masyarakat sipil dan korps diplomatik di Aula Istana Negara dimana nantinya Presiden Joko Widodo bersama Paus Franciscus akan memberikan pidato ke negaraannya dan tentunya akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan para uskup baru para imam diakon pelaku hidup bakti seminaris dan katekis yang akan dilakukan di gereja katedral ini dan juga sekaligus Paus Franciscus akan menyapa kaum muda sekolah di gedung graha pramu pemuda yang ada terletak di gereja katedral ini dan kemudian akan dilanjutkan juga keesokan harinya adalah pertemuan yang sangat penting dimana Paus Franciscus akan melakukan pertemuan antaragama di Masjid Istiqlal dimana ini akan membawa misi perdamaian sekaligus untuk mempererat toleransi antarumat beragama tidak hanya di Indonesia tapi juga menunjukkan antarumat beragama di dunia dan selanjutnya umat katolik akan bersama-sama merayakan ekaristi yang dipimpin langsung oleh Paus Franciscus baik Rati, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari gereja katedral Jakarta Francisca Rati dan jurukamera Tri Hartanto pemirsa sementara itu polisi telah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas untuk mencegah kemacetan pada saat kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia beberapa kantong parkir juga disiapkan bagi masyarakat yang akan mengikuti rangkaian Nisa Akbar yang diprediksi akan dihadiri oleh ratusan ribu orang inilah ruas jalan yang akan diberlakukan rekayasa lalu lintas pada saat Paus Franciscus kunjungan ke negaraan ke Indonesia pada tanggal 3 September besok seluruh ruas jalan yang akan dilintasi Paus Franciscus akan ditutup sementara sejak kedatangan di Bandara Sukarno-Hatta selanjutnya pada tanggal 4 September pihak kepolisian juga akan menutup beberapa ruas jalan arteri yang dilewati Paus Franciscus dari Kedutaan Besar Fatikan menuju Istana Negara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral pada saat gelaran Misa Akbar yang akan diadakan di Gelora Bungkano pada tanggal 5 September mulai pukul 06 pagi pihak kepolisian juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitaran Senayan mengingat akan ada ratusan ribu masyarakat mengikuti Misa Akbar Perlu diketahui bahwa kedatangan Paus ini juga sebagai kepala negara sehingga nanti dalam sistem pengamanannya khususnya kamseltip carlantas kita menggunakan sistem rangkaian kebesaran sehingga perlu diketahui oleh masyarakat dalam rangkaian kebesaran ini tentunya seluruh jalur yang akan dilintasi oleh Bapak Paus ini adalah klir jadi pada ruas-ruas jalannya akan menuju jalur yang bersamaan tentunya akan kita lakukan penutupan sementara tetapi ini sifatnya situasional jadi pada saat diinformasikan Paus sudah mendarat di bandara jalur mulai dari Soekarno-Hatta Tol Sudiatmo, Tol Dalam Kota jalur Sudirman Tamrin sampai dengan Dubas Fatikan kita akan melakukan klir yaitu pada saat Paus mendekati sekitar radius 1 km kita sudah melakukan klir daripada seluruh kendaraan yang ada yang paling krusial, perlu kami informasikan ini perlu diketahui juga oleh seluruh masyarakat dan mungkin aktivitas masyarakat Kota Jakarta akan sedikit terganggu khususnya pada tanggal 5 hari Kamis 2024 mulai pukul 06.00 khususnya jalur seputaran Gelora Bungkarno kita akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas untuk diketahui Paus Franciscus akan tiba di Indonesia pada tanggal 3 September besok nantinya Paus Franciscus akan menghadiri beberapa rangkaian acara termasuk Gelora Misa Akbar di Gelora Bungkarno pada tanggal 5 mendatang dari Jakarta, Deni Hadimansyah, Jurnalisan TV, melaporkan Pastikan keamanan di sepanjang perbatasan kedua negara jelang kedatangan Paus Franciscus ke Timur Leste personil TNI Polri dan Satuan Pengamanan Perbatasan RI menggelar apel kolaboratif bersama personil UPF Timur Leste apel kolaborasi itu bertujuan untuk memeriksa kesiapan personil kedua negara dalam mengantisipasi ancaman sehingga kunjungan Paus ke Timur Leste berjalan dengan aman dan lancar inilah apel kolaborasi antara TNI Polri dan personil UPF Timur Leste dalam rangka persiapan pengamanan jelang kedatangan Paus Franciscus ke Timur Leste pada tanggal 9 sampai 11 September 2024 di Tasitulo, Ibu Kota Dili, Timur Leste apel bersama ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personil antar kedua negara saat kedatangan pimpinan gereja katolik dunia tersebut selain itu apel ini juga merupakan langkah proaktif kedua negara dalam mitigasi potensi ancaman yang bisa muncul sepanjang jalur lintas darat perbatasan Indonesia dan Timur Leste dan saat ini kita laksanakan dalam rangka persiapan pengamanan untuk kunjungan Bapak Paus Franciscus dalam rangka pesiarah-pesiarah kita dari Indonesia yang akan menuju Timur Leste harapannya dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan ini kita bisa berkolaborasi kita mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan bagi para pesiarah dan mereka melaksan bisa di Timur Leste sehingga nanti bisa berjalan aman, lancar sebelumnya berdasarkan data informasi yang dihimpun Nusantara TV terdapat ribuan bahkan puluhan ribu jamaat yang akan melintas melalui jalan darat melewati pintu perbatasan negara Wini untuk masuk melalui pos lintas batas negara Motoain otoritas akan memberikan izin masuk ke Timur Leste hanya pesiarah yang sudah mendaftar dan memiliki dokumen secara lengkap selama berlangsung kunjungan Paus Franciscus ke Timur Leste pintu perbatasan kedua negara ini akan ditutup sementara dan akan dibuka kembali usai kunjungan tersebut dari Atambuan, Nusa Tenggara Timur Elpin Basan, Jurnalis NTV, melaporkan siap Terima kasih.